Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel salmawa.com Jadi video kali ini kita akan membahas tentang Berapa sih biaya pernikahan yang sebenarnya Kalau kita lewat jalur kantor urusan agama Kita mulai dari bagaimana sih sebenarnya Peraturan pemerintah mengenai biaya nyakah gratis Jadi pemerintah kementerian agama Republik Indonesia Sudah mengeluarkan undang-undang tentang Apabila ada suatu dua orang yang ingin menikah Yang ingin nikah gratis Jadi dia itu harus Pelaksanaan ijab kuburnya di kantor urusan agama pada hari dan jam kerja Kalau di luar kantor kuah dan di luar hari dan jam kerja Pasangan calon pengantin dikenakan biaya Rp600.000 Jadi ini ada perbedaannya Kalau menikah di kantor urusan agama Di jam kerja di jam kerja Maka biaya pernikahan itu gratis Berbeda dengan dia menikah di luar kantor atau di luar jam kerja Maka dia akan membayar uang sebesar Rp600.000 Biaya Rp600.000 yang dikenakan tersebut Sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014 Tentang biaya pelaksanaan nikah dan rujuk Yang dilaksanakan di luar kantor urusan agama kecamatan Biaya Rp600.000 itu harus disetorkan ke bank yang ditentukan Kemudian bukti transfernya harus diserahkan ke petugas kuah Untuk diproses Jadi catin ini atau wilayah setempat Bisa menyerahkan uang yang Rp600.000 itu Ke bank yang sudah ditentukan Kalau dia tidak mau repot bisa titip di petugas kuah Begitu Jadi sebenarnya alurnya adalah Catin itulah yang menyerahkan uang yang Rp600.000 itu Ke bank setempat yang sudah ditentukan Kemudian setelah ditransport Maka akan dibawakan bukti transfernya Kemudian diberikan ke petugas kuah Begitu Jadi itu adalah salah satu Aturan apabila Para Bujangan-bujangan yang belum menikah Jadi tidak perlu repot ya Tidak perlu repot mikirkan biaya Jadi nikahnya itu cukup di Di kantor urusan agama Begitu Kalau masyarakat resepsinya besar-besaran Sudah yang penting Nikahnya itu hanya Hanya sebentar Ijab kaburnya dulu Di kantor urusan agama Kalau mau menikah Tapi kalau saudara-saudara ingin menikah di luar Disaksikan oleh keluarga Bisa langsung Datangkan petugas kuah Pada hari dan jam kerjanya Di luar Kalau di luar Bahkan dia harus membayar Rp600.000 Demikian untuk informasinya Pedial untuk Apa saja Yang harus dipenuhi oleh para pengantin Apabila dia ingin Nikah di kantor urusan agama Atau di luar Nanti kita lanjut ke video selanjutnya Terima kasih telah menonton